Intro Motivator kondang Mario Teguh akhirnya bisa bernafas lega Setelah perseteruannya dengan sang mantan istri Ariyani Sunarto Dan putranya Kiswinar tak berlanjut ke persidangan Hal ini terjadi setelah penyidik dari Direkturan Reserse Kriminal Umum Ditreskrim Um Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 Atau surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah Yang dituduhkan oleh Kiswinar dan Ariyani terhadap Mario Teguh Penghentian penyidikan kasus ini diputuskan penyidik dari Ditreskrim Um Polda Metro Jaya Lantaran tidak cukup bukti Dan seperti inilah kebahagiaan Mario Teguh menyikapi kemenangannya Syukuran karena kami menganggap masalah yang hampir memakan waktu setahun ini sudah selesai So Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kedua secara formal Karena selama hampir satu tahun saya lebih memilih untuk diam Dan ternyata penjelasan yang terbaik adalah diam membiarkan proses berlaku sebagaimana seharusnya Nah sahabat semua sudah mendapatkan copy dari press release kami yang sebetulnya Lebih bernilai kesyukuran daripada formal legal Tidak mungkin masalah ini tidak mengenai keluarga kami Jadi itu sebabnya saya ajak Ibu Lina duduk di sebelah saya Untuk menyaksikan bagaimana kita semua menyampaikan rasa syukur dari Ibu Elsa dan kami kepada sahabat-sahabat semua Sangat berbahagia saya menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direkturat Reserse Umum telah menyatakan Ini saya kutip langsung dari surat SB3 Dari SB3 yang saya terima Memutuskan untuk menghentikan penyidikan laporan polisi Terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2017 Penyidikan perkaranya dihentikan karena tidak cukup bukti Alhamdulillah Kita juga pengennya ini cepat ada titik cerahnya lah ini gitu Dan ini kan ini semua juga kita nyari keadilan Kondisinya yang kiri tengah berada di atas angin Membuat Mario Teguh balik melakukan serangan mematikan buat Kis Vinar Sang motivator yang terkenal dengan jargon supernya itu Kini menutup rapat-rapat pintu damai dengan putranya itu Mario Teguh berdali Keputusan tersebut diambil berdasarkan keinginan Kis Vinar sendiri Yang sempat disampaikan lewat kuasa hukumnya Karena laporan polisi dan tuduhannya kepada saya telah dihentikan oleh polisi Atau gugur karena tidak diguguti Maka yang dituduhkan oleh Ibu Aryani dan saudara Kis Vinar gugur Yang berarti saya tidak memfitnah dan tidak menjemahkan nama baik Sesuai dengan permintaan Kis Vinar Dan ini penting Sesuai dengan permintaan Kis Vinar melalui kuasa hukumnya pada bulan November 2016 Bahwa Kis Vinar tidak menuntut hubungannya untuk dipulihkan dengan Mario Teguh Bersama ini saya ulangi pernyataan saya pada tanggal 16 November 2016 Di network sosial media Mario Teguh bahwa Saya, Mario Teguh menerima dengan ikhlas Bahwa Kis Vinar tidak menuntut hubungannya untuk dipulihkan dengan saya Lalu pernyataan-pernyataannya yang berniat membenjarakan saya Malu punya ayah Mario Teguh Atau yang mengharuskan saya sujud dan mencium kaki ibunya Membuat saya betul-betul mengerti bahwa upaya saya Untuk tidak memperkeru suasana dan menemukan penyelesaian yang baik Sudah tidak mungkin saya dapat Dengan itu saya menerima dengan ikhlas Bahwa Kis Vinar memang tidak ingin hubungannya dipulihkan dengan saya Karena Kis Vinar sudah bukan anak-anak lagi Jalan-anak sekarang sudah telat Kalau ngomong damai memang kemarin Sekarang ngomong damai Lebaran aja nggak ada di sini Aku kalau tentang yang sana saya nggak no comment ya Kami memilih bahwa Tuhan Tuhan mensponsori keluarga-keluarga yang saling mencintai Kami sudah berbahagia selama 23 tahun Dan bertanya-tanya Mengapa Kis Vinar tidak datang waktu saya miskin dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!